Pemirsa, melalui Purna Wiyata ini banyak hal yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Campur Darat kepada seluruh siswanya kelas 9. Pihaknya juga mengaku siap melepas para siswa kelas 9 teriring rasa bangga atas prestasi membanggakan yang telah berhasil dicapai oleh siswanya. Tahun ini merupakan tahun yang mengembirakan karena sejak dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 tetap jumlahnya siswa kelas 9 ini. Sampai dengan terakhir mengikuti ujian nasional yang berbasis komputer dari jumlah 351 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang tetap 351 dan syukur Alhamdulillah selama ujian nasional yang berbasis komputer tidak ada yang tidak mengikuti. Semuanya mengikuti, tidak ada yang menyusul. Maka dari itu luar biasa untuk tahun ini. Tidak ada yang DO, tidak ada yang terlambat, ataupun tidak mengikuti ujian nasional berbasis komputer yang mandiri. Perlu Bapak Ibu ketahui, para hadirin, tahun ini SMP 1 Campur Darat sudah melaksanakan ujian nasional yang berbasis komputer dengan mandiri. Artinya melaksanakan di sekolah sendiri, walaupun sangat berat tantangan yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 9. Tadi sudah dipaparkan banyak sekali prestasi-prestasi sekolah ini. Yang tidak lain adalah karena dukungan dan partisipasi dari panjengengan semua. Termasuk pelaksanaan UNBK yang mandiri tersebut. Ini juga atas dukungan dari panjengengan khususnya dan juga pengurus komite dan berbagai pihak yang lain. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada guru-guru saya, setab tata usaha yang telah berjuang mengekali, membekali anak didik kita, memberikan materi sesuai dengan kompetensi dan insya Allah nanti akan menjadi insan-insan yang akhlakul harimah. Pesan saya kepada anak-anak kelas 9 dan juga kelas 7 dan 8, raihlah cita-citamu setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa dengan almamatermu. Jaga nama baik almamater, junjung tinggi almamater. Juga jangan lupa dengan guru-gurumu. Jangan pernah menyebut mantan guru saya. Ya, tapi sebutlah ini adalah, itu adalah guru saya. Rasa bangga terhadap siswa-siswi kelas 9 yang diwisuda di hari itu, juga diungkapkan oleh Ketua Komite SMPN 1 Campur Darat. Rasa bangga tersebut juga atas suksesnya ujian berbasis komputer yang telah dilaksanakan secara mandiri oleh SMPN 1 Campur Darat. Saya sebagai komite berbangga hati karena ujian nasional berbasis komputer tidak lagi harus di tempat lain, namun demikian berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. dapat diwujudkan bahwa pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer bisa dilaksanakan di sekolahnya sendiri. Ini merupakan suatu prestasi, merupakan usaha yang sangat membanggakan. Bapak, Ibu, Wali, Murid, janganlah puas dengan pendidikan ini. Maka anak-anak kita harus kita dorong untuk lebih maju lagi, yaitu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan anak-anak kelas 9 SMP Negeri 1 Campur Darat yang telah purnawiata ini diharapkan juga sama keinginannya seperti yang digendaki oleh para wali murid. Dengan tekunnya Bapak, Ibu, Guru dalam rangka untuk mengumpayakan pendidikan yang lebih baik. Oleh sebab itu, saya sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan amal baik Bapak, Ibu sekalian menjadi amal kasar yang dihadapan Tuhan Yang Maha Isha. Amin. Ya Rabbal, amin. Hubungan masyarakat dan sekolah selama ini sudah terjalan baik. Ini terbukti dengan komite sekolah yang selalu membekingi program-program sekolah, mendukung sekolah, antara lain program UNBK Mandiri, itu kemudian program ekstra kurikuler. Kami selalu diberikan rekomendasi tentang kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah kami. Jadi Alhamdulillah selama ini hubungan dengan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Komite Sekolah SMN Negeri 1 Campur Darat berjalan sangat baik dan harmonis. Pemirsa, inilah momen yang telah dinanti oleh seluruh siswa kelas 9 SMPN 1 Campur Darat. Pengukuhan menjadi wisudawan-wisudawati yang ditandai dengan prosesi pengalungan kordon oleh masing-masing wali kelas teriring ucapan selamat dari kepala sekolah. Satu persatu dari sebanyak 351 siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Campur Darat teriring perasaan bahagia menuju ke atas panggung untuk menerima simbol kelolosan sekaligus menyampaikan salam pamit mereka. Saya bangga menjadi siswa SMP 1 Negeri Campur Darat yang merupakan SMP terbaik di wilayah selatan. Selain itu, pesan untuk bahan sekolahan semoga sekolahan SMP Negeri 1 Campur Darat menjadi sekolah yang terbaik di wilayah Tulung Agung. Untuk adik-adikku, terus semangat belajar capai cita-cita kalian setinggi mungkin. Begitu banyak hal yang didapatkan para siswa kelas 9 selama menempuh masa belajar di sekolah tercintanya SMP Negeri 1 Campur Darat. Kenangan yang telah terukir antara kepala sekolah maupun guru bersama para siswa kelas 9 tentu saja akan menjadi memori tak terlupakan bagi mereka. Dan adanya purnawiata ini bukan menjadi akhir dari masa belajar melainkan menjadi awal dari perjuangan seluruh siswa kelas 9 dalam meraih cita-cita. Pesan saya untuk kakak kelas semoga bisa menjadi kakak kelas yang terbaik dan bisa mendapatkan SMA atau MH yang terbaik. Semoga lulus dari sini tidak melupakan almamater SMP Negeri 1 Campur Darat ini dan harapan saya agar kakak-kakak bisa lebih baik lagi di masa akan mendatang. Mewakili Bapak Ibu Guru Sivitas Akademi KSM Negeri 1 Campur Darat berpesan kepada anak didik kami tuntutlah cita-cita setinggi mungkin tuntutlah ilmu sampai akhir hayat jangan sampai kalian putus sekolah karena dengan ilmu hidup akan menjadi lebih mudah ilmu bisa didapat dengan berbagai cara antara lain dengan pendidikan. Kini serangkaian acara pada Purnawiata SMP Negeri 1 Campur Darat telah usai. Selamat dan sukses untuk seluruh wisudawan wisudawati tetap menjaga nama baik sekolah tercinta kalian dimanapun berada. Harapan kami kepercayaan yang sudah ada dari masyarakat itu lebih lebih lagi. Nah pemirsa itulah tadi acara Purnawiata siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Campur Darat tahun pelajaran 2018-2019. semoga mereka yang telah diwisuda pada acara tersebut akan melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi dan meraih cita-cita. Saya Seli Yulia bersama kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa dan salam JTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.